Halo Sobat ini info, jalan ekstrim dan berbahaya tercipta karena kondisi wilayah. Maklum, Indonesia merupakan negara tropis, memiliki banyak hutan, lereng, serta gunung api. Ini tentunya sangat mempengaruhi kondisi jalan yang berbukit-bukit pada saat ini. Untuk definisi jalan berbahaya sendiri adalah jalan yang identik dengan tanjakan curam, curah hujannya tinggi, rawan longsor dan segala faktor lain yang meningkatkan risiko kecelakaan lainnya. Maka dari itu Sobat harus selalu hati-hati dan waspada saat melewati tanjakan yang sangat curam seperti di video kali ini. Sebelum itu jangan lupa like, share dan subscribe agar Sobat lainnya gak ketinggalan info update lainnya. Nomor 1. Tanjakan Sitinjau Lawik Tanjakan Sitinjau Lawik terletak di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Tanjakan ini terkenal karena kemiringannya yang curam hingga 45 derajat, sekaligus tikungan tajam, Sitinjau Lawik menjadi bagian dari rute jalan yang menghubungkan kota Padang dengan Bukit Tinggi. Bagi pengemudi, tantangan melintasi tanjakan ini melibatkan pengendalian kendaraan yang baik dan kewaspadaan ekstra. Pasalnya bila tidak berhati-hati, kemungkinan mobil mundur, tidak bisa menanjak, hingga kecelakaan, sangat mungkin terjadi. Maka dari itu, tanjakan ekstrim di Sumatera Barat tersebut sering disebut sebagai salah satu jalan paling berbahaya di Indonesia. Nomor 2. Alas Roban Alas Roban terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dan merupakan salah satu jalan raya tertua di Pulau Jawa, lantaran dibangun sejak tahun 1811. Ini disebut sebagai jalan paling berbahaya di Indonesia, karena konturnya yang beragam. Ada tanjakan, turunan, hingga tikungan tajam. Ditambah lagi, jalan ini dikelilingi hutan dan jurang. Bahkan di beberapa titik terdapat kondisi jalan dengan tikungan turunan curam dan sempit. Kondisi ini tentunya membuat mobil dan bas kewalahan dalam berbelok. Belum lagi, jika kondisi kendaraan tidak fit, kurang bertenaga dan rem kurang pakem, resiko terjadi kecelakaan tentu akan sangat besar sekali. Bukti alas Roban masih menjadi jalan berbahaya, baru Maret tahun 2023 lalu terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan 4 truk. Meski tidak ada korban jiwa, tetapi sebagai truk yang terlibat kecelakaan ringsek atau rusak parah. Nomor 3, Cadas Pangeran Jalan paling berbahaya di Indonesia lainnya adalah Cadas Pangeran. Berlokasi sekitar 7 km barat daya kota Sumedang, Jawa Barat. Cadas Pangeran memiliki panjang sekitar 11 km dengan rute ekstrim lantaran terdapat tikungan yang cukup tajam. Tidak hanya itu, di jalur penghubung Subang sampai Bandung ini juga terdapat sejumlah tanjakan dan turunan yang curam. Meski begitu jalan Cadas Pangeran terkenal karena keindahan alamnya yang menakjubkan. Nomor 4, Tanjakan MN Subang Kondisi menanjak ini terjadi kurang lebih sepanjang 3 km, sering jadi ujian menantang bagi pengemudi, lantaran medannya yang ekstrim meski tidak terlalu panjang. Sudah tidak terhitung berapa banyak nyawa melayang di tanjakan ini. Bahkan di setiap musim mudik kerap memakan korban jiwa. Nomor 5, Jalur Lintas Sibolga Tarutung Jalur Lintas Sibolga Tarutung di Sumatera Utara menghadirkan pemandangan alam yang memukau. Keindahan alam ini membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan dan memukau mata setiap pengunjung. Di balik keindahan tersebut, Jalan Lintas Sibolga Tarutung juga memiliki lokasi berbahaya yang rawan kecelakaan serta longsor. Selain itu, jalur ini juga memiliki tanjakan dengan kemiringan curam. Itulah beberapa tanjakan yang sangat curam dan sudah banyak memakan korban. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.